Halo guys, selamat datang kembali di channel saya, saya Rafael Rubies Oke guys, jadi hari ini gue bakal nge-review die case lagi nih Tapi kali ini die case nya gak berbeda guys Kenapa berbeda? Karena kayaknya di Indonesia sih kurang terkenal ya die case kayak gini Karena gini loh, gue itu dulu mengoleksi die case ini, itu nyarinya setengah mati Dan alias gue nyari itu sampai 3 tahun ngumpulin die case ini Tapi itu susah banget digumpulinnya karena jarang banget muncul di Indonesia guys gitu Dan kalau kalian tau nih die case ini tuh, dia itu harganya juga stabil guys Jadi tetap stabil, gak cenderung menurun sih dia lebih tetap stabil dan atau naik guys gitu Dan yang terjadi, kalau brand hot wheelsnya itu harganya udah melambung sangat tinggi guys Nah, jadi kali ini gue mau ngebahas die case auto world lowriders ya guys Nah, gue mau cerita sedikit nih tentang lowriders ya guys Jadi gini, pertama awal mula gue suka lowriders itu karena gini guys Pertama lowriders itu yang jelas paint jobnya Paint jobnya dia tuh pasti bagus-bagus, menarik Terus ada pinstripe dan lain-lain Jadi tuh kayak mobilnya tuh bener-bener dilihat itu menarik banget Terus gak polosan gitu Ada sih yang polosan, cuman banyak kan kayak dia lebih ke pinstripe Jadi dikarya-karya gitu guys mobil kalian tuh Nah, setelah itu gue yang kedua Gue suka dari mulai hidroliknya Hidroliknya tuh keren banget Dan hidrolik itu, jadi mobil kalian tuh bisa mantul-mantul Mau setting tinggi, pendek, mau lompat-lompatin tuh semua bisa guys Pake hidrolik gitu kan Nah, terus yang ketiga, gue juga suka velgnya Kenapa velgnya gue suka banget? Karena gini guys, velgnya lowrider itu ciri khasnya dia modelnya mesh Udah gitu, dia bahannya white wall dan juga donet guys gitu Jadi dia tuh biasa tuh pake ring yang lebih kecil Sedangkan bodinya gampot nih Tapi bodinya gampot Tapi velgnya kecil Terus mobil kalian bisa jungkat-jungkit Dan warnanya juga pinstripe-nya tuh cakep-cakep banget guys Gitu, kita sedikit ya Jadi dulu tuh gue waktu awal-awal main day case Itu gue sempet ngumpulin lowrider guys Jadi tuh pertamanya gue main day case itu Karena gue pertama suka day case custom Itu udah jelas banget Gue paling suka tuh day case custom Karena jaman itu gue sempet beli tuh R34 Terus pake velg Zaman itu masih premium alloy guys Sebelum banyak brand Indonesia gitu Yang bikin velg gitu ya guys Nah, jadi dulu gue masih pake velg-velg matte in China Nggak salah deh apa-mana Gue agak lupa tuh Terus abis itu Gue juga yang kedua Gue ngumpulin lowrider guys Tapi Gue lowrider itu dulu beli tuh harganya udah lumayan Karena kayak hot wheel 100% deh guys contohnya Nah, hot wheel 100% itu gue suka banget Kayak ada Wigri Fiera Ada Monte Carlo Dan ada juga CVBLR guys Nah, tiga ini Itu hot wheel 100% lowrider yang bisa jungkat-jungkit manual guys Dan dulu itu gue belinya sekitar 300an Sekarang itu harganya udah gelap banget guys Udah hampir Ada yang untuk 500 Ada yang 700 Ada juga sebenernya 400an juga masih ada Cuman udah susah banget yang jual gitu guys Nah, terus setelah itu Gue ngumpulin Gue ngumpulin lowrider itu selama 3 tahun Dan yang terjadi gue ngumpulin Cuman dapet berapa guys Gue cuman dapet 10 piece Itu susah banget Karena ya Hot wheel 100% di Indonesia Siapusnya doyan lowrider gitu kan Maksudnya Kayaknya peminat lowrider belum banyak gitu loh guys Nah, karena itulah Gue sebenernya disini pengen ngasih liat ke kalian nih Kalau lowrider itu sebenernya bagus banget loh gitu loh Karena ya Itu menurut gue salah satu dekes yang menarik buat kalian kumpulin Karena kalau kalian jejer nih Itu bisa jadi warna-warni macem-macem banget Udah gitu Dia tampilannya gak gitu-gitu aja guys Tapi pinstripe tuh macem-macem dan bervariasi banget gitu loh Nah, jadi sebenernya tuh Ada beberapa brand sih yang luar lowrider Kayak misalkan Hot Wheels nih Hot Wheels udah ada Ampe RLC-nya pun sekarang ada ya RLC Monte Carlo Sama RLC 64 Impala tuh ada tuh guys Nah, 64 Impala pink aja Itu harga tuh masih 2 jutaan guys Dan kalau yang biru Itu harga tuh masih sekitar 1 jutaan 1-2 juta lah Itu harganya gak turun-turun guys Karena ya lowrider gitu loh Karena lowrider ya Harganya susah turun guys gitu Lebih tepatnya gitu sih Jadi kalau kalian mengumpulin Mungkin kalian nyicil Satu-satu 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 Kayak gue waktu itu 3 tahun Akhirnya baru kukumpul 10 guys Karena ya jujur ya Itu pertama yang susah itu nyari barangnya sih guys Terutama Kalau kalian nyari dari brand Revell Wah, Revell itu Salah satu dekes lowrider yang paling bagus menurut gue Nah, bagus karena Ini yang pertama Dia bisa jungkat-jungkit Walaupun Jungkat-jungkitnya cuma di Pencet-pencet ya guys Kalau gak salah Dia pencet Terus dia berubah-berubah tingginya Tapi dia bisa openable hood guys Nah, jadi kalau untuk suspensi Gue masih megang Si Hot Wheels 100% Karena itu kalian bisa tarik Bisa kalian atur-atur gitu loh Sesuai keinginan kalian fotonya kayak gimana Itu keren banget guys Nah, terus yang kedua Kalau misalkan Revell Itu lebih jarang lagi ya guys Dan sekalinya ketemu Mungkin harganya juga udah sekitar 400-an something lah Nah, kalau kalian doyan lowrider nih Coba kalian ikutan komen deh Karena ini Auto World ini Ini tuh gak kalah gantengnya sama Hot Wheels Sama Revell dan lain-lain guys Walaupun ini dia Dia gini Kalau lowrider di dekes itu Setau gue Banyakan dia skala 6-4 real ya guys Jadi itu skala-nya bener real 6-4 Bukan yang kegede yang kekecilan gitu Kecuali dari brand Maestro Racing Champion Itu kalau gak salah Memang dia Agak gede dikit ya Dari size-nya gitu Nah Jadi gue kali ini mau ngebahas si Auto World Lowrider nih guys Nah Ini gue juga beli yang dapet figure-nya ya Nah jadi sebenernya tuh ada dua Gue tuh pengen beli yang ini Sama yang Suburban Pink nih Yang kayak gini Ini lucu banget guys Yang pink malah lebih bagus Karena apa ya Karena Kalau gue sebenernya lebih menarik sih Dari mulai warna Terus si pinstripe dan lain-lain Itu kayaknya lebih menarik gitu guys Dan yang ada figure-nya ini Kayaknya baru keluar yang ini Sama yang Suburban Gak gak salah ya Nanti gue cek lagi Oke Jadi gue mau ngasih ke kalian nih Detailnya seperti apa Dan Kira-kira figure-nya bahannya apa Gue juga gak tau Jadi kita langsung Cek detail bareng aja Eh ya Jangan lupa ya Buat kalian yang belum subscribe Untuk subscribe dulu Dan jangan lupa like dan komen ya guys Oke Kita lanjut unboxing Guys Jadi sebenernya Yang ngeluarin lowrider itu Gak cuman Yang tadi gue sebutin itu Sebenernya yang Suspensinya Yang bisa dimainin ya guys Nah Ada beberapa brand nih Kayak Autoworld Dan juga Greenlight guys Nah Terutama greenlight nih Kemaren greenlight lowrider pertama Dia ngeluarin mobilnya Gypsy Rose Nampak Chevy Impala-nya Yang warna pink Dan ada Mawar-mawar gitu ya guys Itu menurut gue Salah satu Dia tuh Lowrider yang paling terkenal Di sana ya guys Di Amerika Karena mobilnya juga sempat Dipajang di museum gitu Karena Nah gue saranin kalian nih Untuk yang mau pertama kali Nyoba beli lowrider Coba deh Kalian beli dari Greenlightnya dulu aja Karena Greenlight yang harganya Menurut gue Paling affordable Karena harganya itu 100 ribuan Dan juga Greenlight tuh Sempet ngeluarin Gypsy Rose 64 Chevy Impala Pinknya ya guys Nah Jadi kita nih Langsung bahas aja ya guys Karena tadi gue cerita sedikit Tentang si lowridernya Dia seperti itu Dan gue penasaran deh Kira-kira kalian udah mulai Mulai suka gak dengan lowrider Oke Jadi langsung kita mulai aja guys Nah ini udah ada die case-nya Auto World Ini dia Special Edition Satu dari 3600 Ini dia Soalnya die case Body and Chassis Rubber tires Dan opening hood ya Wah Jadi tuh Kalau auto world Dia memang Kadang-kadang tuh Bisa openable hoodnya juga Dan ini mijo eksklusif Ini seri lowriders With lowrider Enthusiast figure Ini nih Ini salah satu figure Yang paling jarang Dijual di Indonesia Karena menurut gue Padahal figura lowrider tuh Menarik Karena dari mulai Celana gombrong Terus Baju putih yang Oversize Terus ada juga Yang kayak Macem-macem sih Pokoknya gaya-gaya nya tuh Macem-macem banget Pokoknya biasanya Kalau lowrider tuh Orangnya Bajunya yang gombrong-gombrong Gitu ya guys Menurut gue menarik banget Nah ini ada brandnya Auto world Terus ini Mobilnya itu 1962 Chevrolet impala ya guys Gitu Nih lowriders Ini dia ada kotaknya Di bawahnya Ini dia Dia versi Bubble blister Gitu lah ya Jadi dia Memang kalian harus gunting nih Potong sih nya nih guys Pinggirannya Kita langsung unboxing aja Biar kalian gak penasaran Eh Kepotong Nah Sudah gitu Ini kan gak bisa Kebuka juga nih guys Nih Lihat nih Ini gak bisa kebuka kan Nah sekarang Bawahnya deh Kalian potong Gitu guys Dan udah bisa keluar nih Nah kan Keluar mobilnya dulu Dan figure nya Mantap Nah ini gue mau ngasih Kepotong ke kalian Box nya ya guys Oh Nih box nya dia Seperti ini guys Tuh Box nya auto world Selalu dia seperti ini Modelnya Cakep banget ya Gue juga salah satu Pencinta auto world Walaupun Udah jarang beli ya gue Tapi emang Sebenernya dia tuh Paling bagus Karena dia scale nya real ya guys Selempatnya dia real Jadi kayak mini scale gitu guys Nah ini kita mulai dari Ini ketahan bubble Kayak gini ya guys Kita bahas dari orangnya dulu deh Karena gue penasaran nih Orangnya tuh bahannya Apa sih sesungguhnya Wow Wow Ini berat Wah ini bahannya Besi guys Ternyata Figurasi lowrider auto world Ini seperti Mijo eksklusif yang Iya karena dia juga Mijo eksklusif sih Ternyata dia bahannya Besi juga guys Metal ya guys nih Gue gak tau metal Apa plastik sih Tapi yang jelas Ini berat banget Ini beratnya sih lumayan ya guys Untuk figure dia berasa beratnya Nih dia bahannya seperti ini Kalau kalian melihat detailnya tuh Detailnya ada bentuk mukanya juga Terus dia pake topi Pake baju putih oversize Dan pake rana coklat Gombrong ya guys Terus sepatunya putih full white gitu Ini blaknya dia seperti ini Tuh Wow ini keren banget sih Ini bahannya bagus loh guys Asli bahannya bagus Nah kita bahas langsung Sekarang ke mobilnya nih guys Nah ini dia mobilnya guys 1962 Chevy Impala Wuih Kalau lowrider tuh memang Biasanya tuh mobilnya tuh Kalau gak Impala Bel Air Kalau gak Monte Carlo Kalau gak Big River ya sih guys Biasanya sih yang paling popular Teng itu yang dipake lowrider ya guys Gitu Nah ini kalian bisa lihat nih Dari mulai pinstrapping ya Wow pinstrapnya cakep banget guys Wow pinstrapnya tajam nih Tuh Ini ada Tuh gambarnya tuh macem-macem guys Jadi gak cuman Polos satu warna ini Ini aja tuh bisa dua warna nih Eh tiga warna nih Satu bagian ini aja bisa tiga warna Ada si warna mintinya Ada birunya Ada abu-abunya nih Eh abu-abu atau apa ya Oh iya ada abu-abunya Terus ini ada Lee Silvernya juga Terus nih Wow keren banget guys Emang pinstrap tuh Gue sesuka itu sih Dengan pinstrap ya guys Terus ini basicnya dia Die case-nya warna biru ya guys Cuman nih Aduh ini Auto World Kenapa gini ya Kok agak kurang bagus Kayaknya ya Gue liat ya Hah Masa bagusan green light sih Aduh parah banget nih Ntar ya guys Kok catnya agak begini ya Gue agak bingung sih ini Karena gini loh guys Karena kalo pinstrap itu Dia lebih bagus Pake handpainting Daripada dekal ya guys Gitu Biasanya gitu Karena kalo handpainting Biasanya Gue pernah custom Hot Wheels Di handpainting Pinstrap gitu Wow Hasilnya guys Bener-bener Se-catep itu guys Gila Nanti gue kasih liat fotonya deh Kalo masih ada ya Nah ini kita mulai Dari bahas sampingnya dulu Eh kita bahas dulu Dia semuanya full metal Body besi Base besi juga Terus dia model Falcnya Model mesh gitu Ciri khasnya Lowrider nya Terus bahan karetnya Juga white wall Ini ring kecil juga nih guys Dia bukan ring gede Dia mungkin kalo Dihitung di diecash tuh Kayak ring 8mm gitu ya Kecil ya Terus ini kita liat Dia kaca Sampingnya bolong Cuma ada kaca Di depan sini Di depan sini aja nih Terus ini ada di silver Dan ini seperti ini Kalo kalian melihat dari Sisi samping depan Dia seperti ini guys Tuh Wow Keren banget ya Cakal banget ya Nah kita mulai bahas Dari bagian depannya guys Lampunya cuman diputihin aja Terus ini ada plat nomernya guys Golow Terus ini ada grillnya Grillnya juga bermotif Terus ini tampilan Dia ada logo Si Chevy nya juga disini Ini Openable tuh gak usah Openable hot ya guys Coba gue tes dulu Oh dia openable hot nih Bener Tuh dia openable hot Dan juga ada detail engine Ya guys Kalo kalian bisa lihat tuh Detail engine ada warna orange Terus kayak karburator gitu Terus ini seperti ini Ini kapasinya ada seperti ini Ini kenapa QC nya kok Lagi agak kurang ya Biasanya auto wall tuh Bagus banget loh guys Kalo urusan QC Ini agak parah QC nya nih Kalo gue liat nih ya Terus ini dia ada Si tanduk ini juga nih Silver nih biasanya Sand atau apa gitu Gue agak lupa deh Terus ini dia ada Wipernya juga ya Cuman wipernya nyambung Di body dia metal Ini kacanya ada Di silver kacanya juga Terus ini sisi samping kanannya Dia seperti ini Simple ya Gak ada macem-macemnya Terus ini bagian belakangnya guys Wow Ini ciri asal lowrider tuh Mobil lebar Gepeng Terus pendek gitu kan Pol Keren banget Gue suka banget Emang lowrider Nah ini lampu belakangnya Seperti ini guys Ini dia ada Lampu remnya merah gitu Terus ini mungkin lampu mundur ya Karena Ini gue gak tau lampu mundur Atau defect sih Karena ini dia silver sendiri Terus ini ada gambar Dekal kunci bagasi juga Terus ini ada plat nomernya juga Golau Terus abisnya nih Bampernya dia seperti ini ya Ini kalo kalian melihat dari atas Dia seperti ini Dan kalo kalian melihat dari bawah Dia seperti ini guys Tuh Ini dia modelnya Rifat ya guys Modelnya Rifat Depan belakang Bukan pake baut guys Ini padahal kalo Ini pake baut Ini pasti Bannya gue Ambil-ambil ini guys Karena Bannya lowrider tuh cakep loh Dan gak sebanyak gitu Yang jual Kayaknya cuma ada 1 toko Atau 2 toko gitu Yang jual deh Gak banyak banget sih Yang jual Bannya lowrider Terus ini kalian bisa lihat Di base besinya Ada AW Auto World Ada kodenya juga 164043 Terus ini banyak banget Tulisan-tulisan Kode-kode gitu ya Terus ini casetnya Seperti ini dia Full metal Bannya besi Terusnya ada kelapotnya juga Cuma kelapotnya Ada ke samping kecil gitu ya Ini seperti ini aja Memang kalo degasnya Simple ya guys Gak banyak macem-macemnya Cuman gue suka itu Karena ini Seri lowrider Dan dia full pinstripe Gini ya tuh Pinstripenya cakep banget sih Menurut gue Dan kita sekarang tes rollingnya Coba Ya kalo rollingnya Greenlight Auto World gitu Pasti gak selancar itu ya guys Karena Dia Gue gak tau kenapa ya Gak tau kenapa ya Mungkin karena Astro Day itu Dua-duanya Modelnya Bukan yang satu nahan Tapi dua-duanya tuh Ngescrub ke dalam gitu loh guys Ngerti gak Jadi kayak Kiri kanan nih Dua-duanya ngescrub Jadi alhasil Dia suka masang Astro Day Tuh gak selurus itu guys Gitu Jadi agak-agak Miring-miring dikit Gitu lah Cuma rolling-rolling guys Cuman mobilnya pasti Goyang-goyang Kayak kiri kanan-kiri kanan Kayak oblak gitu Oke guys Jadi detailnya seperti itu aja nih Nah menurut kalian nih guys Kalian udah mulai suka lowrider gak Gue penasaran nih Kalian coba komen deh Pasti kalian udah nonton Dari awal Mungkin kalian bakal komen Kalian bakal suka lowrider Atau gak gitu guys Nah coba guys Kira-kira gue nextnya Review Daycast apa lagi ya Oh iya Gue lupa mau ngasih tau Kalo Daycast Auto World ini Itu dibanderol harga sekitar Rp215.000.000an Ke atas ya guys Gitu Nah Jadi Sudah selesai juga nih guys Reviewnya Auto World 1962 Chevy Impala ya guys Menurut gue ini Daycast nya bagus banget Cuman nih Gak tau kenapa Gue dapet QC nya yang lagi Agak kurang bagus ya guys Kayak agak beberapa titik kurang rapih Gitu Tapi gue tetep ngasih nilai dia 9 Karena gue memang suka banget Dengan lowrider guys Gitu Nah kira-kira ratingnya cocok Buat Daycast Impala ini Berapa sih guys Karena ini ada figuranya juga ya loh guys Dan figuranya bahannya besi ya Wow Gue bilang sih keren banget ya Nih kalo kalian foto berdiri gini Keren banget sih lah tuh Beuh Cakep banget gak tuh Cakep kan Nah oke guys Jadi kira-kira Kalian bakal kasih rating berapa nih Simpala Coba kalian komen ya guys Dari 1 sampai 10 Di kolom komen Dan jangan lupa nih Buat kalian yang baru join Nonton video gue Jangan lupa untuk subscribe Like dan juga komen ya guys Ayo guys So See you next video Thank you guys Bye Sub indo by broth3rmax